Halo Sobat Millenial dan Genzi, saat ini Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Sania Marwan. Unjuk rasa menuntut pembayaran ganti ruki lahan perusahaan pertambangan berhujung pembakaran kantor bupati Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Tak hanya itu, para demonstran juga merusak kantor DPRD setempat. Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dibakar oleh masa demonstran pada Kamis 21 September kemarin. Selain membakar kantor bupati, demonstran juga melempari batu kantor DPRD setempat diikuti dengan pengerusakan gedung. Aksi anarkis ini dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda Gorontalo, Kompenspol Desmond Harjendroh yang menyebut adanya pembakaran gedung kantor bupati Pohuwato oleh demonstran. Lebih lanjut, ia menyampaikan jika situasi saat ini telah kondusif. Perihal ditanya kejadian tersebut, Desmond mengatakan masa demonstran yang membakar kantor bupati Pohuwato menuntut pembayaran ganti ruki lahan perusahaan pertambangan. Atas hal tersebut, sebanyak 750 personel kepolisian dikerahkan guna mengamankan lokasi kejadian dan mengantisipasi adanya aksi susulan. Atas hal tersebut, sebanyak 750 personel kepolisian dikerahkan guna mengamankan lokasi kejadian dan mengantisipasi adanya aksi susulan. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus informasi terbaru hanya di kanal Youtube IDN Times. Saya Tanya Merwan, beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!